Markas BTNTB selayar di demo, masa APK minta Polri tangkap dalam penganiaan Melayan Rajuni. Puluhan pemuda dan masyarakat Kepulauan Selayar yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Keadilan, APK, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balai Taman Nasional Takabonerate, Kepulauan Selayar, hari ini. Masa aksi, Aliansi Pemerhati Keadilan melakukan long march dengan berjalan kaki sepanjang 3 km. Mereka turun ke jalan guna menuntut keadilan bagi seorang Melayan Pulau Rajuni, yang diduga dianiaya oleh oknum petugas di kawasan Taman Nasional Takabonerate, saat sedang melaut di perairan Pulau Rajuni pada 13 Juni 2022 yang lalu. Koordinator lapangan, masa aksi Aliansi Pemerhati Keadilan, Suharjo Muna mengatakan, bahwa aksi solidaritas ini mereka lakukan karena pihak Balai Taman Nasional Takabonerate. Selama ini telah melakukan penindasan dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat Melayan yang berada di kawasan Taman Nasional Takabonerate. Dalam aksinya, APK mendesak Polres Kepulauan Selayar untuk mengungkap dan menangkap oknum petugas dan pelaku pemukulan melawan. Selain itu, ia mendesak agar Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, Fa'at Rudianto dicopot dan diadili. Terpantau di TKP, aksi Aliansi Pemerhati Keadilan hari ini, juga dihadiri oleh Ketua Himpunan Melayan seluruh Indonesia Kepulauan Selayar, dan LSM Sim Sulaya Indonesia dengan membawa empat tuntutan guna menyelesaikan kasus penganiaan Melayan Rajuni. Dari Kepulauan Selayar, Irwan Rajuni dan tim Liputan Info News melaporkan.